Intro Saudara di musim pilkada serentak tahun 2018 berbagai macam calon dari berbagai latar belakang mulai bermunculan dan tentu saja membawa berbagai macam visi dan misi namun tentu saja masyarakat Kalimantan Timur membutuhkan seorang pemimpin yang akan membawa Kalimantan Timur menuju kesejahteraan dan kemakmuran Nah untuk kesempatan kali ini kita akan mengenal salah satu sosok calon bakal gubernur Kalimantan Timur 2018 sudah hadir bersama kita ada Bapak Isran Nur Selamat pagi Pak Isran, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik Kabar baik, nah tahun-tahun ini sedang sibuk-sibuk apa nih Pak? Santai ya, gak terlalu sibuk, biasa-biasa Biasa aja, tapi tentunya menjelang pilkada 2018 pasti ada beberapa persiapan ya Pak ya? Ya, kalau persiapan itu memang direjani dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku apa saja yang harus saya persiapkan untuk mengikuti kompetisi pemilihan gubernur Kalimantan Timur Oke, pasca menjabat sebagai ketua apkasi Pak kesibukan sekarang selain nyantai aja pasti ada beberapa mungkin kegiatan yang Bapak jalani mungkin bisa diceritakan kepada kita Pak? Ya ada sih, cuma kan itu sangat privasi ya Kalau diceritakan, ya udah santai aja ke Jakarta lebih banyak di Samarinda sih kemudian beberapa waktu lalu juga di Australia ada kegiatan di sana, kebetulan ada anakku sana yang sedang mengikuti kuliah di sana Pak? Oke di Kembera dan di Melbourne, tapi yang di Kembera sudah lebih sudah karena 27 kemarin, 27 September kalau keluarga Pak, sehat semua? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Pak ya Bagaimana menurut Bapak, jadi Bupati di Kutai Timur dengan aktivitas sekarang ini mana yang lebih enak nih Pak, yang lebih asik itu Pak? Lebih asik setelah pensiun Setelah pensiun Oh, kita menikmati banget hidup kalau jadi Bupati itu kan menjalankan tugas yang luar biasa Betul Jadi kita siap, jadi Bupati itu sekali-sekali tidak tidur 24 jam Nah jadi Gubernur juga nanti kalau jadi Gubernur juga begitu Iya Mudah-mudahan diberikan sebuah kekuatan dan kemudahan Amin Kalau dukungan dari keluarga Pak, atas majunya Bapak di Pilkada 2018 mendatang nanti bagaimana? Kalau keluarga sih, dukung 100% Jadi mendukung dalam bentuk apa saja yang diperlukan Dan juga doanya Bukan hanya keluarga, bahkan kawan-kawan, teman-teman, anda itu olan, bahkan kalian juga kan doakan saya itu Betul Pak Nah sejak menjabat di Apkasi, Pak, perjuangan apa saja atau ide Bapak untuk program nasional? Misalnya saja Bapak kan tentang otonomi, otonomi desa yang pertama itu Bapak yang jetuskan gitu, Pak Ya jadi begini, jadi kalau saya kan kapasitas saya sekarang tidak lagi di Apkasi Ketua Apkasi, tapi hanya Ketua Dewan Pembina ya Tapi posisi itu kan kapasitasnya tidak memiliki sebuah posisi yang ikut menentukan Tapi konsep-konsep yang saya lakukan kan saya sudah bikin buku-buku Terkait dengan persoalan otonomi daerah Kemudian buku-buku terkait dengan persoalan-persoalan pembangunan dan kebangsaan Itu banyak buku-buku yang bisa dipedomani Nah mudah-mudahan dengan buku-buku itu bisa menjadi aspirasi dan inspirasi bagi mereka yang punya kepentingan Kalau persoalan perjuangan-perjuangan kedaerahan dan otonomi daerah itu memang sejak lama saya perjuangkan di tingkat nasional Bahkan beberapa waktu yang lalu kita sempat melakukan sebuah show of force Artinya dikatakan seperti unjuk rasa Baik itu di pemerintahan maupun di DPR RI Pada saat ingin lahirnya Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Kemudian Undang-Undang terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 Mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah Nah saya terus terang saja dengan lahirnya Undang-Undang itu tidak puas Kenapa? Undang-Undang itu kan seperti memangkas kewenangan dan kreativitas daripada Kepala Daerah dan rakyat di daerah Karena yang mestinya itu kewenangan itu sudah diberikan kepada Kepala-Kepala Daerah Itu kan ditarik lagi ke pusat Atau atau otonomi daerah itu kan sudah nggak ada lagi Di dalam Undang-Undang 23 itu sudah nggak sebut lagi Karena itu ditarik ke pusat menjadi desentralis lagi Menjadi desentralisasi lagi ke pusat lagi Negara kita ini tidak akan bisa dibangun oleh terpusat melalui Jakarta Tapi dibangun melalui kekuatan-kekuatan di daerah Kepala-Kepala Daerah itu adalah sebagai ejen kekuatan Sumber kekuatan bersama rakyatnya Karena sekarang kita sudah berprinsip ke demokrasi Yaudah biarkan aja Pemerintah pusat mestinya harus hanya memberikan sebuah bimbingan Karena selama ini kan banyak sekali Yang namanya keberhasilan yang diterobos oleh Kepala-Kepala Daerah Ketika otonomi daerah itu waktu itu dengan Undang-Undang yang lama Bahkan Undang-Undang 2299 yang diperbaiki menjadi Undang-Undang 32 2004 Itu sudah sangat banyak Kepala-Kepala Daerah yang memiliki sebuah karya-karya yang besar Itu banyak sekali Nah dengan adanya Undang-Undang baru ini Itu saya kira agak sulit Pejabat publik membuat sebuah kebijakan publik Yang bersumber dari aspirasi rakyat itu agak sulit Karena ketakutan terhadap Ya kriminalisasi, terkriminalisasi maksudnya Sebab di Undang-Undang TPKOR itu disebutkan Unsur melawan hukum itu salah satu pasal yang menyebabkan orang dikenakan tindakan Atau tuduhan penyalahgunaan kewenangan Yang berujung kepada dianggap korupsi Jadi bukan hanya disebutkan bahwa merugikan negara Kemudian menguntungkan diri sendiri Menguntungkan orang lain bersama-sama Tapi unsur melawan hukum itu juga termasuk pasal di dalam Undang-Undang TPKOR Nah jadi kepala daerah itu sekarang sudah tidak pada berani Jadi tidak pada berani untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya diskrisi atau diskrisif Tidak berani Takut Sekarang ini bagaimana itu kepala daerah sekarang Yang di OTT-OTTT Ya Bapak sebagai seorang politisi Saya banyak membaca begitu Pak Bapak adalah salah satu tokoh politisi yang sangat produktif Sampai-sampai Pak SBE pada masa kepemimpinannya Sempat meminta Bapak menjadi medagri Nah saya ingin tahu Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak pada waktu itu Ya saya tidak bisa jawab dengan soal itu Saya tidak bisa menilai diri saya bahwa saya punya kemampuan dan macam Kemampuan itu kan orang lain yang bisa mengukurnya Kalau dari saya sendiri kan sifatnya subjektif Tapi kalau orang lain itu suka-sukanya saja Mungkin juga itu kalau ada yang nawarin bisa juga menghibur saja boleh saja Tapi mendengar permintaan itu Reaksi Bapak pada waktu itu bagaimana Pak? Biasa-biasa aja Tidak masalah Ya syukur-syukur lah kalau ada yang menawarkan Karena menawarkan itu kan macam-macam Ada yang sampai ke dalam hati Ada yang hibur-hiburan kan Saudara perbincangan kita bersama Bapak Isra Nur semakin menarik saja Tapi jangan kemana-mana tetap bisa Pak Tenggara Bapak Isra Nur semakin menarik saja Bapak Isra Nur semakin menarik saja